Ya, Bapak Pendeta, selamat siang. Selamat berjumpa dengan kami, Peternak Indomor. Di Tapal Batas Timur Leste, kami tepatnya berada di Kota Keva, Kabupaten Timur Tengah Utara, di tengah-tengah Pulau Timur. Sehubungan dengan permintaan dari Bapak Pendeta, soal babi yang tidak lama lagi akan partus beranak, apa yang harus dilakukan. Ya, Bapak Pendeta yang budiman, sebelum kami menjelaskan apa-apa yang harus kita lakukan menjelang babi beranak, Kami perlu informasikan terlebih dahulu bahwa, dari malam, sekor babi induk muda, diperkenalkan kami, Ras Durok Landres, sukses beranak, sejumlah sembilan ekor, Anaknya cukup sehat, sedar, montok, tidak ada mengalami masalah selama dia beranak, berjalan lancar, Kemudian juga tidak ada anak yang mati. Walaupun jumlahnya hanya sembilan ekor saja, sudah kategoris standar, karena merupakan partus perdana. Apa yang harus kita lakukan, supaya sekor babi induk bisa mengalami hal seperti itu ketika dia beranak. Apalagi kalau menjelang beranak. Ya, Sobat Peternak, terutama Bapak Pendeta di Tobelosana, Halimah, Herak Utara. Yang pertama yang harus kita lakukan, sebenarnya selama dia bunting, ya harus bisa dipastikan, diberikan pakan bernutrisi. Pakan bernutrisi itu, indikatornya itu adalah soal kadar protein. Pastikan kadar protein daripada babi induk yang kita belihara, eh maaf, ya kadar protein pakan dari babi induk yang sedang bunting, minimal 18 persen. Untuk pakan dengan kadar protein seperti itu, Pak Pendeta, kita bisa dapatkan di tokoh-tokoh pakan, pakan jari, pakan pabrikan. Hanya memang kita harus tanggung risiko harganya mahal. Saran dari kami ya, kalau mau murah, sebaiknya Pak Pendeta buat sendiri saja. Menggunakan bahan-bahan standar seperti yang biasa digunakan oleh pabrik pakan. Lalu berikut lagi, jangan lupa, setiap kali kita memberi makan pada ternak babi yang kita pelihara, diusahakan supaya pakan selalu dicampuri dengan probiotik, dan juga dicampuri dengan premix. Probiotik itu biasanya sangat penting untuk memaksimalkan fungsi saluran pencanaan. Banyak jenisnya probiotik yang kita bisa dapatkan di pasaran. Salah satu yang biasa dipergunakan oleh peternak atau petani selama ini, berupa M4. Kalau di peternakan kami, Pak Pendeta, dan segena peternak yang budiman semua, menggunakan probiotik yang kami buat sendiri, namanya jamu ternak, nutrinak jamu, khusus sewan. Begitu juga premix, premix di pasaran banyak, kita bisa dapatkan bermacam-macam merek. Ada yang merek Bignox, ada Bigmix, ada Mineral 10, Superpower Mineral, ada Mineral Miko, ya banyak lagi lah. Kami sekarang menggunakan premix merek Mineral Miko, karena harganya super murah. Kemudian lagi, jangan lupa, babi induk tersebut, selama dia bunting, seminggu sekali kita suntik dengan vitamin B kompleks. Kayak dua atau tiga minggu sekali, atau satu bulan sekali ya, kita suntik lagi dengan multivitamin. Pastikan juga babi induk tersebut, rutin diberikan hijauan segar. Kami biasanya menggunakan daun pisang. Memang di tempat kami, ya daun pisang cukup banyak. Berikutnya lagi, Pak Pendeta, jangan lupa. Babi induk tersebut, kalau terlihat badannya, apa, kusam-kusam bulu badan, bulunya, kulitnya tidak semangat, lulai, nafsu makannya kurang, ya sebaiknya segera disuntik, atau diberikan obat cacing, hanya memang selama dia bunting, ya juga hati-hati, pemberian obat cacing. Supaya nanti jangan sampai anaknya bisa keguguran. Harus konsultasi dengan dokter hewan lah. Atau bila perlu, kita minta bantuan pada dokter hewan. Kalau di tubuhnya, terdapat kudis, skabies, kaskaduk, bahasa kami di sini. Ya, sebaiknya juga segera diberantas. Babi tersebut, kita suntik dengan obat pembasmi kudis. Kemudian jangan lupa lagi, Pak Pendeta ajak, babi tersebut harus bisa dipastikan hidup di kandang yang aman. Kandang kalau bisa berukuran luas, di tempat kami, Pak Pendeta, kandang untuk babi yang sedang bunting, berukuran paling rendah, 3x4 meter. Sehingga babi benar-benar leluasa bergerak. Dengan demikian, seluruh organ reproduksinya akan bekerja, dipersiapkan secara maksimal untuk nanti proses peranak ya bisa berjalan lancar. Lalu, berikutnya lagi, Sobat Peternak, terutama Pak Pendeta di Tobelo sana, pastikan babi tersebut selalu dijamin kesejahteranya. Yang dimaksudkan babi sejahtera itu apabila dia makan sampai dengan kenyang, minum sampai dengan tidak haus lagi. Kemudian dia hidup di dalam kandang yang nyaman, tidak lembab, tidak becek, kandang berukuran luas, tidak panas, tidak dingin, beredar udara bagus, di dalam kandang juga tidak ada kuman penyakit, dia bebas dari segala macam stres. Terus, itu ya Pak Pendeta dan Segenap Sobat Peternak yang baik hati yang harus kita lakukan untuk merawat babi yang sedang bunting, lantas, kalau dia menjelang peranak, apa yang harus kita lakukan? Ya mirip-mirip, bersama, tidak beda jauh, hanya perlakuannya lebih ketat lagi menjelang dia peranak. Biasanya babi menjelang peranak, oke, tanda-tandanya kita sudah tak persis, ambingnya pasti makin besar menggantung, vulvanya sudah semakin juga membesar, agak menggantung, diarsa gelisah, menggosok-gosok ini, apa badannya di kandang, atau menggigit-gigit kandang, atau melakukan, menggaruk-garuk, atau menggusur arel kandang, atau oncor, dan banyak lagi perilaku lain daripada ternak babi yang mau beranak. Kita berusaha untuk sedapat mungkin menenangkan babi tersebut, sehingga dia tidak terlarut dalam tingkat stres yang sangat tinggi. Dengan secara ya suntik, dan vitamin, minimal kita gunakan vitamin B kompleks. Lebih bagus lagi ya, kita tambahkan lagi dengan vitamin, ada black multivitamin. Lalu ya, pakan jangan lupa, tetap seperti biasa, diberikan sampai kenyang, bergisi, dicampur dengan probiotik, dicampur dengan remix. Dan juga, kita peternak harus berusaha semakin dekat dengan dia, dengan cara ya, kita elus-elus badannya, biar apa rasa sakitnya, dia tidak merasakan lagi. Karena terus-terus kita mengelusnya, kita semakin dekat dengan dia, seperti itu. Ya, Pak Pendeta, dan sedangkan Sobat Peternak Kempuniman, itu sedikit resep atau tips yang biasa kami praktekan selama sudah hampir 10 tahun, sudah 10 tahun kami beternak. Awal mula dulu, selalu gagal-gagal-gagal. Ketika babi beranak, banyak anak yang mati dalam perut, atau mati setelah beranak, air susu tidak keluar, kemudian air susu, induk tidak mau menyusui anaknya, bahkan proses beranak berjalan lama, berjalan tidak lancar, berdampak pada tentu babi anak dan induk itu sendiri, dan merugikan kami. Belajar dari pembelan itulah, kami berusaha untuk memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Dan sekarang ya kelihatannya, sudah bisa dikandalikan lebih dari 75% kasus. Terbukti, yang hari malam, satu ekor babi induk muda beranak, proses beranak berjalan lancar, anak yang dilahirkannya tidak ada yang mati, semua posisi hidup sehat walafiat sampai dengan saat ini. Salam hangat dari kami di Tapalbatas Timur Leste, sampai jumpa lagi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.